Intro Kitab Kejadian Pasal 21 Kita akan membaca mulai ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-21 Kitab Kejadian Pasal 21, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-21 Tema ini sangat relevan di tengah-tengah mungkin runcingnya Anti-rasialisme di negeri ini Abraham mengusir Hagar dan Ismail Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu Sudah membaca ayat yang ke-9 Berkatalah Sarah kepada Abraham Berkatalah Sarah kepada Abraham Oleh karena anaknya itu Tetapi Allah berfirman kepada Abraham Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu Haruslah kau mendengarkannya sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak Tetapi keturunan dari hamba itu juga akan kebuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu Keesokan harinya pagi pagi Abraham mengambil roki serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar Yang meletakkan itu beserta anaknya di atas bau Hagar Kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi Maka pergilah agar dan mengembara ke padang burun Dersheba Ketika air yang dikirbat itu habis Dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak Dan ia duduk agak jauh kira-kira serpemanah jauhnya Sebab katanya Tidak tahan aku melihat anak itu mati Sedang ia duduk disitu menangislah ia dengan suara nyaring Allah mendengar suara anak itu Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar Katanya kepadanya Apakah yang kau susahkan Hagar Janganlah takut Sebab Allah telah mendengar suara anak itu Dari tempat ia berbari Bangunlah Angkatlah anak itu dan bimbinglah dia Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar Lalu Allah membuka mata Hagar Sehingga ia melihat sebuah sumur Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air Kemudian diberinya anak itu minum Allah menyertai anak itu Sehingga ia bertambah besar Ia menetap di Padanggurun Dan menjadi seorang pemanah Maka tinggallah ia di Padanggurun Paran Dan ibunya mengambil seorang istri baginya Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Sosok Abraham itu menjadi sangat terkenal Bahkan dia menjadi simbol Dari agama besar Yahudi, Kristen, dan Islam Kalau saudara melihat Siapakah sebenarnya Abraham Ternyata Abraham pun itu bukan seorang yang kita bayangkan sempurna Sebab kita tahu yang sempurna hanya Tuhan Yesus Nabi-nabi lain pun ternyata dalam hidupnya Dia mengalami kekurangan-kekurangan dan kegagalan-kegagalan Yang melekat pada dirinya Kalau saudara-saudara sekarang melihat Dan mengamati Situasi di belahan timur tengah Sebenarnya apa yang terjadi Krisis sampai hari ini Bukan sekedar Konflik agama Seperti yang kita bicarakan selama ini Tapi sebenarnya adalah konflik rasial Antara suku-suku Arab Dengan suku Israel Itu yang terjadi Padahal yang sebenarnya Baik suku Arab maupun suku Israel Itu adalah anak-anak Abraham Mengapa saudara-saudara Abraham Sebagai sosok manusia biasa yang lemah Ternyata kadang-kadang dia tidak sabar Menunggu saat Tuhan Dan itulah yang menjadikan Bahwa ternyata lahir Bangsa Arab Abraham tidak menunggu saat Tuhan Untuk menunggu lahirnya Sang Putra Janji Tetapi Abraham menuruti Kemauan dan emosi istrinya Untuk mengambil budaknya Yaitu Hagar Dan akhirnya melahirkan Ismail Dan Ismail inilah yang melahirkan Suku-suku Arab Sampai hari ini Sedangkan dari Dari Sarah Dari Sarah Lahirlah Suku Israel Yang kemudian menurunkan Nabi-Nabi Yang kemudian menurunkan Tuhan Yesus Dari sini saudara-saudara kita melihat Dan setiap agama Dari tiga agama besar ini Selalu mengklaim dirinya Kami ini keturunan Ibrahim Orang-orang Yahudi Pada zaman Tuhan Yesus Dia mengandalkan Begitu bangganya Bahwa dia Mereka Orang-orang Yahudi Itu adalah keturunan Abraham Sampai-sampai Tuhan Yesus Mengindir Apakah yang disebut Keturunan Abraham Itu terlebih-lebih adalah Keturunan rohani Dari Abraham Yang artinya Yang meneladani Iman Abraham Yang dengan imannya itu Abraham Diikat oleh kesertiaan Allah Yang tidak kelihatan Yang dengan imannya itu Abraham Disuruh pergi Ketempat yang dia tidak tahu Tetapi dengan iman Abraham Berangkat Pergi menuju ke Tanah Kanaan Ataukah Sosok historis Abraham Dalam pengertian Keturunan darah Daging Abraham Orang Yahudi Melupakan Iman Abraham ini Tetapi orang Yahudi Menekankan Kami adalah Anak-anak Abraham Secara darah Lalu Tuhan Yesus Dalam satu bagian Injil menyinjil Jikalau Anak-anak Abraham ini Tidak lagi mewarisi Iman Abraham Maka Allah bisa menjadikan Anak-anak Abraham Dari batu-batu ini Dan batu-batunya Kan berbicara Memuji Tuhan Maknanya Bahwa sebenarnya Yang mau kita teladani Dari Abraham itu Bukan Pertama-tama Sebagai Anak secara darah Tetapi Anak secara iman Anak secara danji Karena Abraham Dibenarkan Bukan karena perbuatannya Bukan karena kekuatannya Setelah siapakah manusia Manusia itu penuh kelemahan Inheren melekat Dalam dirinya Manusia itu adalah Sosok yang selalu Jatuh Bangun Jatuh Bangun Dan tidak ada Harapannya Apabila kita Bersandar Pada manusia Mungkin kita Sangat kecewa Apabila kita Berharap pada Sosok manusia Sekalipun itu Adalah Bapak orang beriman Yang namanya Abraham Mungkin kita akan Mengalami kegagalan Hanya karena kita Berharap pada Tuhan Maka kita bertahan Dalam iman Amin Sudara-sudara Abraham ini Oleh orang-orang Yahudi Disebut sebagai Abha Ma'amin Bapak Orang-orang Mu'min Jadi bahasa Ibrani Ma'amin Itu bahasa Arabnya Mu'minin Orang-orang Beriman Mu'min itu Orang-orang Beriman Orang-orang Arab Kristen Dan orang-orang Islam Menyebut Abraham Sebagai Abel Mu'minin Bapak Orang-orang Beriman Demikian juga Orang-orang Kristen Sekarang Menyebut bahwa Abraham itu adalah Orang-orang Beriman Lalu Sudara-sudara Bapak Orang-orang Beriman Ini siapa Kita ingin Melihatnya Orang-orang Yahudi Seperti Tadi saya katakan Dia selalu Mengaklim Diri sebagai Putra Putra Abraham Orang-orang Islam Dia mengklaim Diri sebagai Agama Abraham Jadi agama Ibrahim Dia menyebut Sebagai Agama Ibrahim Yang Hanif Dan yang Muslim Jadi menurut Orang Islam Abraham itu Muslim Menurut Orang Yahudi Abraham itu Bapaknya sendiri Lalu bagaimana Ketiga Agama ini Semua Mengaku Diri sebagai Penerut Dari Agama Ibrahim Tapi apa Yang sebenarnya Terjadi Sejauh mana Ketiga Agama ini Mengklaim Diri sebagai Keturunan Rohani Atau Keturunan Jarsmani Atau Penerut Agama Dari Ibrahim Barangkali ini Yang menjadi Satu Meeting Point Dalam Dialog Untuk Mencari Kebenaran Di antara Ketiga Agama Yang sama-sama Mengaku Sebagai Keturunan Ibrahim Cak Nur Dr. Nur Kolismajid Saya Pada hari-hari Ini sangat Akrab Dengan beliau Karena saya Sering diundang Untuk bercerama Di Yayasan Wakaf Paramadina Pada Cerama saya Bulan Mei Tanggal 30 Saya Membawakan Satu tema Yang cukup Merangsang Sebetulnya Kekristenan Dan Kearapan Sudara-sudara Bahwa tema Ini sangat Disambut Antusias Sampai Kemudian Seminggu Saya Seminggu Kemudian Saya diundang Ke rumah Gus Dur Untuk Membawakan Doa Doa Itu judulnya Doa Solidaritas Untuk Reformasi Dan Saya diundang Untuk Membacakan Doa Bukan Membaca Apa Itu Berdoa Untuk Berdoa Dan Saya berdoa Di dalam Bahasa Arab Di rumah Gus Dur Itu Disaksikan Oleh Para Tokoh Agama Dan Juga Para Santrinya Gus Dur Di Ciganjur Sehingga Dia merasa Bahwa Kalau Kristen Itu Doanya Dalam Bahasa Arab Maka Mungkin Akan Diterima Oleh Umat Islam Dan Besoknya Tanggal 6 Juni Seluruh TV Suasa Dan TV RI Semua Menyiarkan Ada orang Kristen Yang berdoa Dalam Bahasa Arab Dengan Fatih Di rumah Gus Dur Gus Dur Sendiri Memberikan Ulasan Bahwa ini Menjadi Suatu Meeting Meeting Point Dalam Dialog Supaya Tidak Terjadi Kesalah Pahaman Sebab Kristen Itu Di Cap Barat Islam Itu Di Cap Arab Kristen Yang Arab Padahal Ada Dan Itu Cukup Besar Di Timur Tengah Ini Yang Mencoba Saya Tawarkan Sebagai Pelayanan Di Indonesia Agar Mula-mula Kristus Itu Pada Pertemuan Pertama Tidak Ditolak Tapi Yang Ditolak Adalah Bajunya Gandhi Menerima Kristus Tetapi Saya Menolak Kekristenan Karena Apa Gandhi Itu Adalah Orang Yang Pertama Sangat Mengagumi Yesus Kristus Dia Sangat Dihlhami Oleh Kotbah Di Atas Bukir Ajaran Yang Dia Namakan Ahimsa Mengalahkan Dengan Diam Itu Adalah Ajaran Kristus Tidak Ada Pemimpin Agama Di Dunia Ini Yang Mengajarkan Kalau Disakiti Diam Kalau Di Fitnah Mendoakan Itu Hanya Ajaran Kristus Dan Gandhi Sangat Dihlhami Oleh Ajaran Kristus Di Atas Bukir Kemudian Suatu Saat Gandhi Masuk Ke Gereja Orang Barat Gereja Kulit Putih Ada Seorang Petugas Gereja Di Depan Yang Dia Mengatakan Maaf Tuhan Ini Gereja Untuk Kaum Kulit Putih Karena Anda Kulitnya Hitam Anda Tidak Bisa Masuk Apa Yang Terjadi Sudara Sudara Setelah Itu Gandhi Tidak Pernah Masuk Gereja Sampai Dia Meninggal Saya Berpikir Ini Gandhi Tidak Pertaya Dengan Yesus Itu Gara Gara Siapa Gara Gara Orang Kristen Karena Itu Gandhi Dengan Lantang Mengatakan Aku Menerima Kristus Tetapi Aku Menolak Kekristenan Karena Kekristenan Justru Yang Sebenarnya Ingin Menjadi Misi Pembebat Dari Penyekatan Misi Pembebas Dari Warna Kulit Yang Dibedakan Misi Pembebas Dari Perasaan Rasialisme Maka Kekristenan Telah Jatuh Menjadi Rasialisme Dan Ketika Itu Asin Garamnya Sudah Tidak Ada Lagi Dan Ketika Itu Terang Cahayanya Sudah Udar Dan Kekristenan Ditinggalkan Orang Yesus Bersabda Apabila Garam Itu Tidak Asin Lagi Maka Garam Itu Akan Dibuang Dan Diindah Orang Sudah 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 Ini Karena Itu Jangan Berharap Pada Orang Lihatlah Tuhan Saja Amin Karena Apabila Kita Melihat Dan Kita Berharap Pada Seseorang Bahkan Gawala Tokoh Besarpun Kita Akan Kecewa Kita Hanya Bisa Berharap Pada Tuhan Sudah 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 Ini Maka Setelah Saya Membacarkan Doa Itu Saya Diundang Di Forum Forum Kasian Islam Saya Berpikir Tuhan Terima Kasih Di Tengah Tengah Kesulitan Seperti Ini Engkau Pakai Hambamu Yang Jelek Dan Sederhana Ini Untuk Merayakan Firman Di Tengah Tengah Sang Nesakamu Saya Diundang Di Pusat Pusat Kasian Islam Bahkan Saya Diundang Di Forum Pengajian Islam Untuk Bercerita Tentang Apa Tentang Ingin Tentang Kristus Hanya Dia Mengatakan Tapi Jangan Mudel Mudel Barat Yang Dibawa Saya Bila Saya Kristen Arab Dan Dimana Mana Kristen Arab Itu Ahlan Wasahlan Saya Mau Bersaksi Sebelum Saya Masuk Dalam Kasian Ini Saya Katakan Kalau Kita Berharap Pada Orang Maka Kita Akan Kecewa Sudara Sudara Suatu Saat Ketika Saya Baru Pulang Dari Timur Tengah Dan Saya Ingin Membawa Pelayanan Ini Untuk Bangsa Bangsa Kita Yang Mayoritas Belum Bisa Menerima Kristus Belum Bisa Menerima Belum Bisa Memahami Masih Menyalah Pahami Kalau Katanya Datang Ke Natal Itu Haram Saya Terbeban Untuk Ini Lalu Saya Membawa Barangkali Dengan Kebudayaan Timur Ini Kristen Itu Bisa Diterima Kristus Itu Bisa Disharingkan Kepada Sudara Sudara Saya Ketika Ini Menjadi Suatu Mode Yang Coba Saya Tawarkan Saya Kampanyekan Di Jakarta Di Forum Forum Yang Diselenggarakan Oleh Pak Yusuf Romi Waktu Itu Lalu Ada Mungkin Orang-orang Kristen Yang Ketakutan Tengah Mati Ketakutan Karena Munculnya Aliran Aneh Kristen Yang Berbahasa Arab Ada Orang Kristen Yang Begitu Takut Karena Sebenarnya Ketika Ketakutan Itu Orang Kristen Di Indonesia Selama Ini Menderita Penyakit Yang Namanya Minder War The Heid Kompleks Itu Penyakit Yang Sangat Bahaya Sebab Belum Apa-apa Sudah Takut Belum Apa-apa Sudah Minder Belum Apa-apa Sudah Adaman Nanti Resikonya Terlalu Berat Kalau Gitu Kita Tidak Usah Lagilah Kita Menceritakan Menceritakan Agama Kita Keluar Tidak Usah Penyakit Seperti Itu Akibatnya Maka Yang Terjadi Hanya Aliran Sodok Dengan Aliran Yang Lain Gereja Satu Dengan Gereja Yang Lain Dan Karena Penyakit Minder War Terakhir Komplek Ini Kemudian Tanpa Disadari Ada Banyak Orang-orang Kristen Bahkan Dengan Kaget Termasuk Hambat Tuhan Juga Yang Mengatakan Hati-hati Dengan Gerakannya Bambang Nursena Itu Kenapa Itu Akan Mengkristankan Orang Indonesia Dengan Cara Bahasa Arab Dan Itu Dilaporkan Ke Bimas Protestan Sudara-sudara Ke Bimas Protestannya Ketakutan Makanya Pak Jan Kawatu Itu Dimana-mana Ngekat Tidak Boleh Itu Yang Terjadi Apa Yang Saya Harus Terima Ketika Sudara-sudara Dikat Seperti Itu Dan Ngekatnya Kalau Pak Janganlah Belumbak Punya Mungkin Masih Masih Bisa Terima Ini Enggak Bahaya Mau Mengkristankan Indonesia Dengan Bahasa Arab Coba Kalau Itu Sampai Jatuh Ketangan Tetangga Sebelah Kan Saya Bisa Berapi Sudara-sudara Saya Berpikir Wah Ini Bahaya Untuk Saya Sebagai Manusia Biasa Saya Dilanda Ketakutan Sebagai Manusia Biasa Saya Dilanda Kecemasan Lalu Kemana Saya Berdoa Doa Saya Kepada Tuhan Hanya Begini Sudara-sudara Sudara-sudara Pada Sudara-sudara Doa Ini Begitu Makbul Sudara-sudara Makbul Itu Mujarab Doa Ini Begitu Ampuk Padahal Doa Itu Buninya Yang Sederhana Tuhan Yesus Apa Yang Menimpa Atas Saya Pada Pagi Hari Ini Dan Atas Pelayanan Saya Saya Sangat Terpukul Dan Takut Karena Ketakutan Tuhan Jangan Celakakan Mereka Yang Menyalah Pahami Selamatkan Hambamu Saja Sudara Itu Jadi Saya Tidak Pernah Berdoa Untuk Mencelakakan Orang Yang Mempitnah Saya Karena Saya Sakut Kalau Saya Berdoa Mengutuk Doa Saya Tidak Makbul Lagi Sudara Tau Doa Yang Saling Dikebulkan Tuhan Tidak Ada Kutukannya Sudara Waktu Tuhan Yesus Disalib Dia Mengatakan Bapak Ampunilah Karena Mereka Lain Tuhan Yesus Pasti Dia Akan Memagi Dan Dia Akan Mengarakan Moga Tuhan Akan Membalas Setimpal Dengan Perbuatan Yang Tidak Tau Diri Tetapi Yesus Tidak Mendoakan Seperti Itu Yesus Berkata Apa Ampunilah Karena Mereka Tidak Tau Barangkali Bahasa Saya Tidak Seindah Tuhan Yesus Saya Hanya Berkata Jangan Celakakan Mereka Hanya Selamatkan Hambamu Dan Betul Sudara Sudara Tanggal 11 Desember Yayasan Pelayanan Kami Diresmikan Di Jakarta Di Hotel Millennium Saya Hampir Ditangkap Oleh Polda Karena Apa Karena Ada Banyak Orang Berjilbab Masuk Kereja Ketika Itu Sudara Sudara Ada Seorang Intol Di Polda Dia Menanyakan Pada Seorang Anggota Panitia Sudara Ini Model Apa Apa Hal Apa Ini Kristen Kok Pakai Jilbab Pakai Basarab Yang Ditanya Itu Kebetulan Rombongan IAIN Yang kami Undang Terus Ditanya Sudara Kristen Model apa Pak Pakai Jilbab Saya Bukan Kristen Pak Saya Mahasiswa IAIN Yang Diundang Untuk Peresunian Ini Loh Jadi Sudara Islam Tidak Apa Tidak Apa Ini Kristen Dari Timur Tengah Kami Justru Semakin Dekat Dengan Mereka Jadi Bener Tidak 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 Apa Karena Ketakutannya Nanti Loh Yang Diundang Yang Islam Malah Senang Diundang Kok yang Kristen ketakutan Itu yang terjadi Dalam waktu yang tidak terlampau lama Belum ada setahun Dari Desember sampai bulan Mei Itu hampir Seluruh tokoh-tokoh Islam di Indonesia Sudah welcome Dengan kehadiran kami Mulai pertama kali Cak Nur Yang tokoh reformasi itu Kang Dala Doktor Jalaluddin Rahmat Dari Bandung Kemudian Doktor Komaruddin Hidayat Yang nanti tanggal 5 September Akan kami undang di Surabaya Untuk satu seminar dengan kami Kemudian Gus Dur Dari Gus Dur tinggal di bawah Kiai Akhil Yang pengurus NO wilayah di Jawa Timur ini Sudah welcome Jadi tanya oleh Majalah Panabur Bagaimana pendapat Bapak Dengan pelayanan Kristen dalam bahasa Arab Yang namanya gereja Syria itu Oh ya baik Kami welcome saja Dengan pemakaian bahasa Arab Oh tidak masalah Pemakaian bahasa Arab silahkan Karena itu semakin konteksual Dengan Indonesia yang mayoritas Islam Dampak negatifnya Pak Sudah ada Sudah-sudah ini berkat Amin Karena apa? Karena Tuhan melihat Melihat Doa orang Yang berada dalam ketakutan Berada dalam keterancaman Dan dia tidak mampu Tetapi yang dia lakukan itu semata-mata Karena Kemuliaan nama Tuhan Bukan kemuliaan dirinya Bukan kemuliaan kelompoknya Bukan kemuliaan gerejanya sendiri Tapi kemuliaan untuk semua Soalnya kita lanjutkan Atas dasar Mengeklaim nama Abraham itu Kemudian orang bertanya Lalu sebenarnya Abraham itu Oma Indi Orang mana itu Kok bisa menjadi tokoh sentral Dalam tiga agama Orang mana? Orang Islam kalau sholat Ya berdoa Ya ada Ibrahimnya ada di samping Muhammad Ibrahimnya ada Semoga Tuhan memberikan Kemuliaan kepada Ibrahim dan keluarganya Orang Yahudi Kalau berdoa Di sinaguki Dia akan mengucapkan Terpujilah engkau Ya Tuhan Allah yang kami sembah Raja semesta alam Elohi Abraham Elohi Yisak Elohi Yaakob Allah yang disembah Abraham Allah yang disembah Ishak Allah yang disembah Yaakob Abraham muncul disitu Sudah saudara Sudah kalau membaca kitab susinya orang Kristen Yang namanya Perjanjian baru Ketika saudara membaca Injil Matius Pertama kali Ayat pertama Pasal pertama Berbunyi Inilah silsilah Yesus Kristus Anak Daud Anak Abraham Abraham begitu sinistra Lalu sampai-sampai kita bertanya Abraham itu orang mana? Agamanya apa? Tuhan yang disembah Namanya siapa? Ini penting Karena orang Islam berkata Oh Tuhannya Abraham itu namanya juga Allah Waktu itu Allah belum ada Bukan namanya Bukan Allah yang belum ada Nama Allah itu belum muncul pada mata Abraham Belum ada ya Jadi Tuhan yang disembah Abraham siapa? Kalau kita membaca Quran Ya yang disembah Yesus Ya Allah Muhammad Ya Allah Abraham Ya Allah Semua sudah seragam Namanya Allah Tapi kalau saudara membaca Alkitab Lebih-lebih kalau membaca original teksnya Saudara akan bertemu Allah yang disembah Abraham itu dia sebut dengan apa Allah menyatakan diri kepada Abraham itu dengan nama Allah yang maha kuasa Allah yang maha kuasa Coba kita baca kitab keluaran Kitab keluaran pasal yang ke-6 Kita akan membaca kitab keluaran pasal yang ke-6 Ayat yang pertama Ayat yang pertama Dan kedua Selanjutnya berpin malah Allah kepada Musa Akulah Tuhan Sudah perhatikan Kepada Musa Allah berfirman Akulah Tuhan Tuhannya huruf besar semua Itu Yahweh Jehovah Yahweh Akulah Yahweh Aku telah menampakkan diri kepada Abraham Iskak dan Yaakob Sebagai Allah yang maha kuasa Tetapi dengan nama ku Tuhan Aku belum menyatakan diri Belum menyatakan diri kepada Abraham dengan nama Tuhan Tapi sudah menyatakan diri dengan nama Allah yang maha kuasa El Sadai Jadi zamannya Abraham Nama Tuhan itu adalah El Sadai Kemudian ketika zamannya Musa Tuhan menyatakan diri dengan nama Yahweh Atau Tuhan Atau Yehovah Bukan taksi Yehovah tapi Ketika Ismail dengan Hagar Lari diusir dari Padanggurun Disitu ketemu dengan Allah yang menyatakan diri dengan nama El Roy Allah yang maha melihat Setiap Nabi Memiliki pergumulan zamannya masing-masing Memiliki kompleksitas pergumulan zamannya sendiri-sendiri Memiliki nama untuk Tuhan Sesuai dengan pergumulannya sendiri-sendiri Kalau saudara sedang susah Pasti saudara Suka memanggil Tuhan Tuhan selamatkanlah kami Engkau lah gembala agung jiwa kami Ya kan Tapi ketika kita bersuka cita Kita mengatakan Oh Tuhan besar Tuhan maha kuasa Itu berarti setiap pergumulan kita ini Kita berdoa kepada Tuhan Sesuai dengan sifat Tuhan Yang kita butuhkan Walaupun kita memanggil Tuhan Sekarang Sekarang Tuhan saya doa Saya tidak didengar Lalu engkau lah yang maha mendengar Tuhan saya sedang Segang ke himpet Lalu kita berdoa Tuhan engkau maha melepaskan Ketika kita berdoa Kita dalam keadaan ketakutan Tuhan Engkau adalah pelepas Dari segala ketakutan Itu semua dialami Dalam pergumulan manusia Tetapi apakah Tuhan Itu berubah-ubah Tidak Tuhan itu tetap satu Tuhan tetap mengerti Pergumulan kita Yang berubah-ubah Kitanya Bukan Tuhannya Kita membutuhkan Tuhan Lalu kita menggambarkan Tuhan Itu bedanya Kalau dalam iman Kristen Tuhan yang menyatakan diri Bukan engkau yang terlebih dulu Mencari saya Tetapi aku yang terlebih dulu Mengasih engkau Dan mencari engkau Agama-agama itu mencari Apa yang namanya Sangkan Paranindumadi Bahasa Jawanya itu Asal, usul, dan tuduhan Kemana kita hidup Tetapi Kristus Mencari yang hilang Jadi di dalam kekristenan Allah itu turun Firman Allah itu Nuzul Menjadi manusia Yaitu Kristus Agama-agama dan spiritualitas manusia itu Mencari Allah Seperti mendirikan menara Yang mencakar langit Di atas itu Tidak ketemu siapa-siapa Tidak sampai-sampai Tetangganya itu dibuat Yang namanya menara babin Niatan manusia yang mencari Allah Akan gagal Apabila mengandalkan kekuatan Diri sendiri Seperti membangun menara babin Tetapi Allah yang dikenal dalam Kristus Adalah Allah yang mewahdukan diri Allah yang menyatakan diri Kedatipun saudara-saudara kita melihat Bahwa sebenarnya Kristus yang lebih dulu mencari kita Bukan kita yang lebih dulu mencari dia Karena itu ada seorang ahli Yang namanya adalah Albert Art Dia mengatakan Seandainya Abraham itu Tidak memiliki satu konsep Tentang Allah Yang El-Fadai itu Maka mungkin namanya Akan hilang ladak Dari muka bumi ini Ibrahim memiliki iman Dan dengan iman itu Dia disuruh pergi Kemana Dia tidak tahu harus pergi Tapi karena dia setia kepada Allah Dia percaya Allah memiliki rencana yang paling indah untuk saya Dan saya pun berangkat Abraham diikat oleh kesetiaan Allah yang tidak kelihatan Ketika janji demi janji Itu kemudian mengalami hidupnya Abraham Maka saudara-saudara Disitulah Abraham Dalam usia tuanya Dia tidak memiliki seorang anak Tapi Tuhan mendanjikan akan lahir seorang anak Dia tidak sabar Menurut adat waktu itu Menurut adat waktu itu Dan ini bukan hanya cerita alkitab Sudara-sudara Cerita alkitab ini sudah dibuktikan Seribu kali lebih cocok Dengan penemuan-penemuan narkiologi Satu contoh Saya Ngomong dengan rekan-rekan Islam Bapaknya Ibrahim itu Kalau di dalam agama Islam Namanya siapa? Namanya Azhar Apakah ada orang-orang di Irak Mesopotamia Abad-abad Tahun 4000-3000 Sebelum Masei Yang namanya Azhar Itu kan nama-nama Arab Bangsa Arab belum muncul Abraham saja belum ada kok Tidak bisa menjawab Tapi ketika saya jawab Nama Bapak Abraham itu namanya Terah Wah itu kan menurut versi Bible Ini bukan sekedar versi Cocoklah nama-namanya itu Untuk zaman itu Contohnya begini Kalau sudara lahir Pada masa Orde Reformasi ini Sekarang bukan orde baru Sudah berlalu Terus namanya itu Orang Dawah Zaman-zaman abad ke-20 Namanya Sungkono Suwoto Ya cocok lah Tapi kira-kira Kalau zamannya Kenarok Namanya adalah Suwoto Diculigai Karena bahasa Jawa Waktu itu belum mengenal Huruf O Yang kenal huruf A Ini contoh saja Maka dengan demikian Kalau zaman nabrang itu Nama Bapaknya siapa Saya mencatat Ada satu penemuan Dari tahun 1933 Sampai tahun 1960 Yang ditulis oleh Seorang yang bernama Aparet Dia mengadakan Penggalian di sekitar Irak Jadi rumahnya Abraham itu Aslinya Di Urukasdim Urukasdim itu Irak sekarang Mesopotamia Di suatu tempat Yang namanya Tel Hariri Dia menemukan Kota-kota Purba Dan kota-kota Purba itu Disebut dengan Nama Nahur Disebut dengan Nama Tilturahi Dan Siruk Ini cocok ternyata Dengan informasi Alkitab Kalau di dalam Versi arkeologi Disebut Nahur Di Alkitab Dikenal dengan Nama Nahur Ya kan Di Alkitab Dikenal juga Namanya Terah Disini ada Kota Purba Yang namanya Tilturahi Kutanya Terah Ada satu temuan Yang namanya Siruk Itu ternyata Cocok dengan Nama Nambebel Tapi Arkeologi Tidak pernah Ketemu dengan Nama Ajar Karena itu Nama Arab Abad-abad Kemudian Ini satu contoh Jadi ada banyak Dialog ilmiah Yang bisa dilakukan Bahwa Alkitab kita Ini bukan Sekedar dongeng Ini benar-benar Membuktikan diri Sebagai Wahyu ilahi Yang terbukti Kebenarannya Satu contoh lagi Nama Abraham Itu sebenarnya Abraham atau Ibrahim Coba aslinya Orang Islam Menyebut Ibrahim Orang Kristen Arab Bukan menyebut Ibrahim Tapi nama aslinya Tetangga saya itu Namanya Joko Ketemu dengan orang Barat Dinamanya kan Jack Bisa ada Kita namanya Nama aslinya itu Dilapatkan Dalam bahasa lain Konon ceritanya Raden Patah itu Nama aslinya Jinbun Dalam orang Jawa Itu Panembahan Jinbun Tidak bisa ngomong Jinbun Dinamakan Jinbun Konon menurut Cerita Banyak wali-wali Wali-wali itu orang Tionghoa Wali-wali penyebar Agama Islam itu Orang-orang Tionghoa Yang namanya Sultan Trenggono Itu aslinya Tunggalung Orang Jawa Tidak bisa ngomong Itu di kanan Trenggono Tapi nama aslinya Siapa Sejarah bisa menemukan Penemuan di Kelenteng Sampokong Di Semarang Kira-kira Tahun 1960-an Oleh seorang Alis darah Yang namanya Selamat Mulyana Dibuktikan Bahwa sebenarnya Ada banyak Tokoh-tokoh Penyebar agama Islam Di Jawa ini Adalah orang-orang Tionghoa Satu contoh saja Misalnya Sunan Bunang Orang zaman menyebut Bunang itu Gamelan yang ditutuk Itu Tung-tung-tung Itu sebetulnya Bunang Jadi itu Itu dinasti Bun Itu ada Kalau misalnya Dinastinya Go Dinamakan Abed Nego Setelah jadi Kristen Tapi nama aslinya Siapa? Itu ada Demikian juga ini Abraham itu Namanya si aslinya Siapa? Ternyata ya Abraham Ab itu Bapak Abba Kalau Ip Tidak ada artinya Ibrahim Ibrahim Hasan Benuradeh Ab itu Bapak Ram itu besar Nah karena Abraham itu Dulu asal-usulnya Dari Irak Dari Mesopotamia Ras yang dominan Disana itu Ras Persia Yang satu rumpun Dengan ras India Ternyata Ram Itu artinya besar Makanya ada Dewa Rama Yang artinya Dewa yang besar Penggalian arkeologi Filologi Itu perbandingan Kosa kata Daman Purba Itu membuktikan Kebenaran Cerita-cerita Alkitab Itu bukan sekedar Isapan jempol Cerita-cerita Alkitab Itu bisa dibuktikan Dengan bukti-bukti sejarah Satu saat Di dalam satu seminar Cak Nur Dengan Profesor Doktor Olav Suman Di Paramadina Profesor Olav Suman Mengatakan Mengenai agama Abraham itu apa Cak Nur Lalu menyebut Agama Abraham itu Hanif Kok Hanif Bagaimana Hanif itu artinya Menurut bahasanya Orang Islam Itu artinya Yang Membedakan diri Dengan kemusrikan Yang membedakan diri Dari Apa itu Penyembahan berhala Yang membedakan diri Dari Banyak ilah Hanif Tapi ternyata Saudara-saudara Hanif itu Bukan kata Arab juga Itu kata Arami Bahasa yang dipakai Tuhan Yesus Hanfa Dan Hanfa itu Artinya Bukan Kristen Ketika itu Orang Yahudi Pada zaman Muhammad ini Berdebat Dengan orang Kristen Ibrahim itu Yahudi Si Kristen Enggak Kamu bukan Turunan Ibrahim Karena kamu Murtad Turunan Ibrahim itu Kami Kristen Lalu Quran Mengatakan Ibrahim itu Bukan Yahudi Bukan Nasrani Ibrahim itu Bukan Yahudi Bukan Nasrani Tetapi dia adalah Orang Hanif Yang Muslim Nah di Syria Waktu itu Orang yang bukan Kristen Itu namanya Hanif Karena ada Perdebatan Bukan Yahudi Bukan Kristen Kata Hanif ini Masuk di dalam Quran Kalau begitu Agamanya juga Bukan Hanif Sebab kata Hanif itu Baru muncul Kira-kira Abad ketiga Mateis Lalu apa Nama agamanya Mungkin Memang Abraham Tidak butuh agama Dia butuh Tuhan Mungkin Memang Abraham Tidak butuh agama Dia butuh Tuhan Agama itu muncul Karena penyembahan diri Kepada Tuhan Apakah agama Menyelamatkan Tidak Apakah Kristen Menyelamatkan Yang menyelamatkan Kristus Karena itu Saya selalu katakan Jangan khawatir Saya diwawancari Madalah dakwah Namanya Panji Masyarakat Dimuat bulan lalu Bagaimana ini Kekristenan ini Nantinya akan Mengkristenkan orang banyak Dengan Kristen Anda ini Saya katakan Jangan khawatir Kami tidak akan Mengkristenkan orang Karena apa Kami tidak Mampu Mengkristenkan orang Kami tidak akan Mengubah KTP orang Kami hanya Mengabarkan Yesus Tidak Mengkristenkan orang Lalu bagaimana Mengabarkan Itu kan Istilahnya Itu kan Woro-woro Pengumuman Pengumuman Barang siapa Ingin diselamatkan Percayalah Kepada Yesus Kristus Sebagai Firman Allah Yang turun ke dunia Terus sebagai putra Allah Yang tunggal Woro-woro Kamu mau terima Ya Welcome Silahkan datang Alan wasalan Kalau tidak mau Ya tidak masalah Kan begitu Jadi apa salah Nawari orang Ya tidak salah Tapi kalau akhirnya Tertarik dengan Jadik Kristen Oh Jadik Kristennya itu Karena akibat Terima Yesus Bukan tujuan Ya kan benar Jadik Kristen itu Bukan tujuan Kristen itu cuma Lembaga Yang menjadikan Kristen Itu sebetulnya Pemerintah Bukan kami Loh kenapa Di Indonesia ini Ada aturan hukum Kalau orang Biasanya Nyumbah Yesus Itu namanya Kristen Otomatis KTP nya diganti Oleh pemerintah Jadi yang mengkristankan Orang itu Pemerintah Bukan kami Kan begitu Saudara-saudara Jadi jangan takut Dengan kekristianan Kekristianan itu Tidak ada Sebab yang data Kristen Islam Hindu Buddha Itu bukan pendeta Yang bikin KTP Pemerintah Jadi yang mengkristankan orang Itu pemerintah Sebenarnya Ini perlu Supaya apa Supaya kita ini Tidak mengandalkan kita Tapi mengandalkan Roh Kudus Alkitab mengatakan Tidak ada seorang pun Yang sampai Menyebut Yesus Tuhan Kalau bukan karena ilham Roh Kudus Lah kalau roh Kudus Tidak memberi ilham Jangan dipaksa Dia bukan pesuruh kita Oleh karena itu Kedaulatannya terletak Di tangan Tuhan Kedaulatannya terletak Di tangan Roh Kudus Yang memanggil Orang itu Saudara-saudara Ini perlu sekali Untuk kita Jadikan Sebagai Rambu-rambu Di dalam Pekabaran Saya selalu Mengatakan Untuk meyakinkan Kepada seseorang Akan kebenaran Kitab suci ini Dengan selalu Mengatakan Mari kita Gali Kita gali Kita gali Terus Kekristenan Tidak alergi Dengan ilmu Pengetahuan Kekristenan Tidak alergi Dengan penemuan Penemuan baru Alkitab ini Sudah sekitar 300 tahun Diedel Ledel Ilmu pengetahuan Ternyata tetap Segar bugar Sampai hari ini Amin Alkitab mampu Membelah dirinya Sendiri Karena membuktikan Dia adalah Wahju ilahi Wahju ilahi Yang membuktikan diri Sekarang ini Buku apa Di seluruh dunia Yang paling banyak Diterjemahkan Hanya Alkitab Sampai Suku-suku Yang belum bisa ngomong Itu punya Alkitab sendiri Suku-suku Yang belum tahu Komunikasinya Masih sangat sederhana Belum mengenal uang Masih mengenal Barter Pertukaran barang Itu Alkitab Sudah diterjemahkan Sampai kepada orang Yang tidak melihat Alkitab sudah Dibikin tertentu Supaya orang Dengan tangannya Bisa mereka Apa artinya Kebenaran Dari sabda Tuhan itu Sudah-sudah Kita lanjutkan Pada Ayat demi ayat Kita akan membaca Pada ayat Yang kedua Yang kesembilan Pada waktu itu Sarah melihat Bahwa anak yang dilahirkan Hagar Perempuan Mesir itu Hagar Perempuan Mesir itu Jadi Hagar adalah Perempuan Mesir Yang menjadi Tikal bakal orang Arab Bagi Abraham Sedang main Dengan Iska Anaknya sendiri Dalam bahasa Tersuduhnya Witarisarah Pada waktu Dilihat Sarah Edben Hagar Hamisrayim Bahwa anak Hagar Orang Mesir itu Yaledah Le Abraham Yang dilahirkan Bagi Abraham Mi Sahak Sedang main-main Dengan Iska Sudah-sudah Kata main-main Itu dalam bahasa Ibrani Sahak Itu mirip Dengan nama Iska Mungkin ini Menjadi suatu Alasan Dari Penulis Alkitab Ini Untuk Menceritakan Tentang adanya Suatu konflik Dalam suatu rumah Tangga Bapak Beriman ini Dan konflik Ini ternyata Mewakili Nantinya Konflik Suku-suku Arab Dengan Suku-suku Israel Sampai hari ini Ayat 10 Kita membaca With the Amor Le Abraham Dan berkata Sarak Kepada Berah Garas Usir Ha'amad Hasud Hamba Perempuan itu W'ek Benah Bersama Anaknya Kilo Yiref Sebab Tidaklah Akan Menjadi Waris Ben Ha'amah Hasud Anak Dari Hamba Itu In Bersama Benai Anakku Yitsa Jadi ini Bahasa Aslinya Saya terjemahkan Secara Letter lah Lalu status Hargar Disini Sebagai Anak Sebagai Buddha Jadi waktu itu Sebenarnya ada Suatu Temuan ya Pada saat itu Padatnya Orang Zaman Abraham Kalau Kalau seorang Suami istri Istrinya Tidak Memiliki Seorang Anak Maka Dia Boleh Mewaris Itu Dari Hambanya Jadi Anak Demi Hukum Makanya Dalam Kedatian 15 Itu Apakah Engkau Tiga Eliezer Itu Akan Menjadi Waris Arkan Hartab Dan Rumahku Lalu Tuhan Memberikan Janji Bahwa Engkau Akan Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Abraham Tidak Sabar Saking Tidak Sabarnya Menurut Adat Waktu Itu Sarah Mengatakan Sudahlah Ambil Sada Budak Mu Itu Hampiri Dia Nanti Kau Punya Anak Kau Pasti Punya Anak Dengan Dia Benar Si Hagar Hambanya Orang Mesir Itu Dihampiri Sesuai Dengan Adat Waktu Itu Untuk Mewakilinya Memperoleh Anak Setelah Sarah Sendiri Memiliki Anak Baru Muncul Konflik Of Interest Dalam Rumah Itu Nah Konflik Of Interest Itu Menyebabkan Apa Abraham Ini Sebel Sebal Hatinya Dan Dia Mengatakan Begini Ayat 11 Itu Sangat Menyebalkan Abraham Di Mata Abraham Oleh Karena Hal Yang Memperhitungkan Beno Anaknya Yaitu Ismail Disini Abraham Secara Daging Kerasukan Semangat Kebapaan Yang Mencintai Anak Sulumnya Ismail Lupa Pada Janji Allah Seringkali Kita Begitu Sudara-sudara Kita Lupa Bahwa Sebenarnya Allah Itu Punya Rencana Yang Paling Indah Untuk Kita Tetapi Abraham Berdoa Ah Sekiranya Ismail Diperkenankan Hidup Di Hadapannya Pada Pasal 17 18 Tuhan Saya Tidak Tiga Mengusir Anak Ini Kiranya Engkau Sampaikan Di hadapanmu Anak Ini Selalu Ada Tapi Tuhan Mengatakan Tidak Apa Yang Dikatakan Oleh Sara Tidak Yang Engkau Dengarkan Ayat 12 Wajomer Elohim El Abraham Berfirmanlah Allah Kepada Abraham Al Yira Be Aineka Jangan Sebal Hatimu Al Hana Ar Be Al Emateka Karena Hal Anak Dan Budak Mu Itu Karena Apa Ko Asyerta Amar Eleyka Sara Dalam Hal Yang Dikatakan Sara Kepadamu Tidak Yang Engkau Dengarkan Sebab Dari Eska Akan Disebut Keturunan Jadi Disini Tuhan Memiliki Rencana Tuhan Memiliki Program Untuk Hidup Abraham Bahwa Yang Akan Disebut Keturunannya Ini Keturunannya Secara Janji Keselamatan Itu Akan Lahir Dari Iska Bukan Dari Ismail Tetapi Tuhan Itu Adil Tuhan Itu Adil Walaupun Janji Itu Janji Keselamatan Itu Akan Dilahirkan Dari Iska Tetapi Ismail Pun Juga Dikasih Tuhan Karena Itu pada Ayat-ayat Selanjutnya Nanti Kita Akan Melihat Bahwa Dia Pun Adalah Anak Abraham Karena Dia Akan Dijadikan Sebagai Bangsa Yang Besar Iska 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 Memperanakan Yaakub Yaakub Memperanakan Yusuf Kemudian Dibuang Ke Mesir Dan Seterusnya Sampai Kemudian Dari Dua belas Suku Yang Dilahirkan Oleh Yang disebut Akhirnya Sebagai Bani Israel Suku Yaakub Itu Kemudian Ada Suku Yehuda Dimana Daud Lahir Ada Suku Lewi Dimana Musa Lahir Dan Kemudian Tuhan Memperbarui Janjinya Bahwa Anak Itu Akan Lahir Dari Suku Yehuda Karena Yesus Akan Disebut Sebagai Anak Daud Janji Ini Tidak Pernah Batak Walaupun Ditawar Tawar Oleh Abraham Karena Abraham Melihat Sudah Kebiasa Hidup Dengan Ismail Sedangkan Iska Itu Kan Masih Kecil Belum Terlalu Dia Biasa Gitu Dia Kalau Boleh Ismail Ya Disini Iska Ya Disinilah Mungkin Karena Dia Pilihannya Sendiri Karena Manusia Itu Diciptakan Sebetulnya Monogami Tapi Karena Milihnya Sendiri Tidak Tabar Ya Sudah Punya Dua Istri Maksudnya Abraham Itu Ya Mungkin Satunya Rumah Disini Satunya Rumah Dio Tidak Bisa Itu Harus Diusir Salah Satu Wah Kok Tuhan Keliatannya Kejam Sekali Membenarkan Pengusiran Ini Gimana Ini Tuhan Kok Keliatannya Kejam Sekali Tapi Sebenarnya Tuhan Punya Rencana Yang Indah Coba Anda Bayangkan Seumpama Agar Tidak Jadi Diusir Dan Tetap Tinggal Di Kanan Bang Sarab Tidak Ada Ini Rencana Tuhan Jadi Sesuatu Yang Kadang-kadang Kita Pikirkan Tidak Masuk Akal Itu Ternyata Tuhan Memiliki Rencana Yang Indah Siapa Yang Punya Pikiran Bahwa Saya Akan Menjadi Penceramah Kristen Itu Tidak Ada Pikiran Saya Tidak Ada Waktu Saya Hidup Pidikiran Kalau Suatu Saat Saya Nanti Meneruskan Agama Orang Tua Saya Madrasah Disitu Ada Masjid Saya Hidup Dengan Para Istri Saya Ya Karena Memang Itu Diizinkan Dalam Agama Lama Kalau Agama Sekarang Enggak Boleh Pikiran Saya Kan Begitu Tapi Tiba Tiba Kok Ya Di Luar Skenarionya Kita Tuhan Tiba Tiba Kok Jadi Pengkotbah Keliling Di Dimana Itu Rencana Tuhan Dan Saya Tidak Tau Saya Diikat Koleh Kesetiaan Tuhan Yang Tidak Kelihatan Demikian Juga Seperti Abramin Abram Menginginkan Kalau Bisa Sudahlah Ismail Tinggal Disini Tapi Apa Yang Terjadi Seumpama Ismail Tetap Tinggal Bersama Ibunya Di Kanaan Bangsa Arab Itu Tidak Ada Dan Untuk Apa Bangsa Arab Ini Lahir Sudara Sudara Sering Mengatakan Wah Arab Itu Tidak Ada Artinya Arab Itu Apa Sering Terjadi Begitu Padahal Sudara Tidak Sadar Ini Sebetulnya Memprovokasi Orang Barat Karena Anti Simur Tengah Kita Bayangkan Kita Selalu Karena Di Gara Alkitab Ini Ada Israel Entah Itu Israel Rohani Atau Israel Yang Membunui Orang Palestina Kita Selalu Mendukung Pokoknya Israel Nah Sudara Lupa Di Timur Tengah Orang Arab Itu Banyak Kristen Melan Berarti Sudara Mengesahkan Atas Nama Israel Membunui Sudara Sudara Sendiri Orang Palestina Yang Agamanya Kristen Libanon Itu Negara Arab Yang Mayoritas Agamanya Kristen Di Timur Tengah Di Negara Israel Sendiri Orang Israel Yang Bertobat Menerima Yesus Itu Baru 3,2% Menurut Sensus Misi Tahun 90 Sementara Ada Berjuta Juta Orang Arab Yang Menjadi Murid Yesus Loh Kita Tidak Tau Bahwa Sebenarnya Sudara Kita Orang Arab Yang Beragama Kristen Ini Lebih Banyak Daripada Sudara Kita Orang Yahudi Yang Beragama Kristen Loh Ini Bagaimana Sudara Jangan Kaget Kalau Saya Tunjukkan Bukti Bukti Ayat Alkitab Bahwa Bangsa Arab Itu Sangat Dikasih Allah Karena Seringkali Menjadi Pengingat Israel Ketika Israel Lupa Diri Mari Kita Buka Yesaya Pasal 60 Yesaya Pasal 60 Kita Akan Membaca Ini Adalah Nubuatan Tentang Zaman Yang Akan Datang Kita Akan Membaca Pada Ayat Yang Kelima Keenam Dan Ketujuh Pada Waktu Itu Engkau Akan Heran Melihat Dan Berseri Seri Engkau Akan Tercengang Dan Akan Berbesar Hati Sebab Kelimpan Dari Seberang Laut Akan Beralih Kepadamu Dan Kekayaan Bangsa Bangsa Akan Datang Kepadamu Sejumlah Besar Unta Yang Menutupi Daerahmu Unta Unta Muda Dari Midian Dan Dari Eva Mereka Semua Akan Datang Dari Seba Akan Membawa Emas Dan Kemenyan Serta Memberitakan Perbuatan Masjur Tuhan Segala Kambing Domba Kedar Akan Untuk Ibadahmu Semuanya Akan Dipersembahkan Di atas Mesbahku Sebagai Korban Yang Berkenan Kepadaku Dan Aku Akan Menyeramak Menyeramak Rumah Keagunganku Sudara Tahu Siapa Midian Musa Memperoleh Mertua Suku Midian Yang Namanya Yitro Di bawah Kaki Gunung Sinai Midian Itu adalah Suku Arab Sudara Tahu Siapa Eva Eva Itu adalah Suku Arab Sudara Tahu Siapakah Itu Kedar Kedar Dan Mibayot Itu adalah Anak-anak Ismail Dan Pada Ini Judul Yang diberikan Alkitab Kemuliaan Sion Yang akan Datang Ketika Sang Benih Yang Lahir Dari Keturunan Eska Nanti Sang Juru Selamat Yaitu Tuhan Yesus Yang akan Lahir Dari Benih Eska Itu Lahir Ketika Itu Bangsa Arab Akan Mempersembahkan Untuk Kemuliaan Sion Kemuliaan Kristus Kemuliaan Allah Misiah Yang akan Datang Lalu Ada Posisi Khusus Bagi Bangsa Arab Disini Karena Dia ini Sepupunya Ishak Sepupu Bangsa Arab Itu Sepupu Kita Sudara umat Islam Sepupu Kita Dia akan Merayakan Kedatangan Kristus Akan Akan Membawa Anak Untam Muda Akan Membawa Kambing Akan Membawa Persembahan Dumba Jantan Lalu Akan Membawa Emas Dan Kemenyan Siapakah Orang-orang Majus Itu Sebenarnya Para Bapak Gereja Masih Bersilisih Pendapat Tentang Orang Majus Biasanya Di sekolah Sekolah Minggu Kita Gambarkan Orang Majus Itu Orang Persia Tetapi Kalau Saudara Melebih Cermat Membaca Nubuatan Alkitab Persia Tidak Pernah Dinubuatkan Untuk Memberikan Persembahan Kepada Mesia Tidak Pernah Ada Bangsa Persia Akan Datang Untuk Menyambut Mesiatnya Di Bethlehem Yang ada Orang Arab Dan Saudara Tahu Produksi Kemenyan Dan Mas Terbesar Di Timur Tengah Itu Negara Negara Arab Karena Itu Justinus Martir Itu Adalah Bapak Gereja Dari Abad Kedua Masei Lahirnya Tahun Seratus Jadi Jaraknya Dengan Tuhan Yesus Dan Para Rasul Itu Masih Sekitar Satu Abad Saja Dia Mengatakan Orang Orang Majus Itu Adalah Orang Arab Yang Datang Untuk Menyambut Mesiah Orang Yahudi Mesiah Israel Dan Ini Tidak Hanya Didukung Oleh Data Data Alkitab Tapi Juga Didukung Oleh Data Data Sejarah Sejaman Dengan Itu Orang Yahudi Itu Sering Diingatkan Tuhan Melalui Bangsa Arab Seorang Rabi Yahudi Yang Namanya Rabi Na'amai Ketika Ditanya Tentang Sebuah Nas Alkitab Dia Katakan Dari Libanon Tuhan Memberikan Peringatan Apa Artinya Kata Rabi Bangsa Arab Itu Sering Kali Mengingatkan Orang Yahudi Saudaranya Itu Apabila Mereka Lupa Akan Janji Allah Orang Yahudi Itu Punya Suatu Tradisi Yang Namanya Kitab Talmud Dalam Kitab Talmud Ini Orang Yahudi Itu Memiliki Cerita Cerita Datangnya Mersias Yang Akan Datang Lalu Diceritakan Dalam Kitab Tradisinya Orang Yahudi Tradisi Ini Ternyata Membenarkan Alkitab Jadi Alkitab Itu Arkeologi Juga Cocok Cerita Cerita Seabad Sejarah Waktu Itu Juga Cocok Dikatakan Begitu Suatu Saat Ada Orang Yahudi Yang Sedang Membajak Di Sawah Kemudian Ada Orang Arab Lewat Kemudian Ketika Orang Arab Lewat Itu Lembunya Mengirik Jadi Lembunya Itu Berbunyi Kemudian Orang Arab Menegur Orang Yahudi Assalamualaikum Yahudi Bin Yahudi Wa Alaikum Salam Ya Arab Bin Arab Salam Alaikum Wahai Yahudi Anaknya Orang Yahudi Dia menjawab Wa Alaikum Salat Arab Bin Arab Ada Apa Cepat Itu Tali Dari Pasangan Kok Lembungu Itu Segera Dilepas Jangan Apa Arab Bin Arab Mishyaf Sudah Datang Dimana Dia Datang Ada Di Bethlehem Sesuai Dengan Nubuat Nabi Mika Lalu Yahudi Ini Bingung Dia Cepat Mengambil Itu Untuk Ditepas Lembunya Jadi Melepaskan Lembu Itu Lambang Untuk Menyambut Kedatangan Raja Kemudian Ketika Mau Dilepas Dia Mau Datang Kesana Arab Ini Lewat Lagi Karena Kelamaan Dia Mempersiapkan Diri Ini Bener Di Alkitab Itu Dikatakan Di Nubuat Nabi Mika Pasal 5 Wahai Bethlehem Efratah Kau yang Terkecil Di antara Sukuh-sukuh Di Yehuda Tapi Daripadamu Akan Bangkit Penyelamat Israel Tapi Dia Mikir Mikir Tapi Yang Kasih Tahu Kau Harus Arab Arab Itu Kau Harus Arab Bin Arab Padahal Orang Yahudi Kan Gak Seneng Dengan Orang Arab Sudara Wah Jangan-jangan Arab Menipu Saya Ini Dia Semakin Bingung Lagi Mau Diikat Lagi Lembunya Mau Dilepas Si Arab Tadi Datang Lagi Wahai Yahudi Bin Yahudi Ikat Kembali Lembumu Kenapa Baik Allah Sedang Dihancurkan Wah Ini Arab Ini Membingungkan Saya Orang Yahudi Datang Pada Saat Dia Datang Ke Bethlehem Dia Sudah Keduluan Orang-orang Arab Yang Menyambut Tuhan Yesus Artinya Apa Yang Pertama Akan Menjadi Yang Terkemudian Dan Yang Terkemudian Akan Menjadi Yang Pertama Dan Itu Terbukti Sudara-sudara Ini Memang Hanya Cerita Historisitasnya Mungkin Diragukan Tapi Menggambarkan Suatu Pergumulan Pikiran Orang Yahudi Itu Asal Arab Dia Tidak Percaya Wah Arab Itu Tukang Nipu Arab Itu Tukang Apa Bohong Itu Orang Yahudi Saya Pernah Sudara-sudara Di Israel Saya Pernah Belajar Bahasa Ibrani Pada Seorang Rabi Dia Dengan Sombongnya Anti Arab Dia Cerita Kepada Saya Begini Mr. Nur Anda Tahu Apa Bedanya Orang Arab Dengan Keledai Saya Pikir Apa Saya Diem Aja Terus Dia Mengatakan Ya Sama-sama Tidak Ada Kenapa Orang Arab Dengan Keledai Itu Sama-sama Tidak Punya Otak Ini Orang Yahudi Yang Mengatakan Waduh Saya Sebetulnya Tersinggung Sudara-sudara Karena Apa Sebenarnya Di Yahudi Itu Ada Kata-kata Hamor Nosese Farim Keledai Yang Memikul Kitab Terbal Keledai Ini Lambangnya Orang Yahudi Sendiri Betulnya Saya Mau Saya Balas Nanti Saya Nggak Boleh Belajar Saya Diam Tapi Saya Simpan Dalam Hati Yahudi Kok Sombong Seperti Ini Ketika Yahudi Sombong Seperti Itu Coba Lihat Ketika Peristiwa Pentecostal Roh Kudus Turun Dan Disitu Roh Kudus Menjamah Banyak Bangsa 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 Apa Yang Salah Satunya Hadir Disitu Bangsa Arab Sementara Orang Yahudi Karena Nggak Pertai Dengan Kristus Dia Malah Menyalipkan Juru Allah Tidak Menerimakan Itu Orang Yahudi Dihukum Oleh Allah Tahun 70 Masih Yerusalem Dipukul Oleh Tentara Romawi Yang Namanya General Kristus Ketika Itu Sesuai Dengan Nubuat Yesus Tidak Ada Satu Batu Pun Yang Terletak Di Batu Orang Lain Semuanya Akan Diruntuhkan Yahudi Dibuang Keseluruh Negeri Sampai Mereka Hidup Di Meksiko Mereka Hidup Di Etiupia Hidup Di Barat Yahudi Ini Masih Dablet Juga Tidak Mau Percaya Dengan Juru Selamat Yang Lahir Dari Suku Bangsanya Sendiri Kemudian Dipanggil Tuhan Yahudi Kamu Saya Beri Tanda Ketika Kamu Akan Kembali Ketanah Semula Ketika Itu Engkau Akan Datang Nopan Kristus Tahun 48 Orang Yahudi Merdeka 2000 Tahun Mereka Terserak-serak Di muka Bumi Kemudian Tahun 48 Mereka Datang lagi Ke Israel Satunya Bahasa Jerman Satunya Bahasa Inggris Satunya Bahasa Etiopia Satunya Bahasa Arab Tidak Saling Mengenal Tuhan Masih Membangkitkan Seorang Yang Namanya Eliezer Ben Yehuda Dia Mengajar Kembali Bahasa Ibrani Coba Anda Bayangkan Selama Hampir 2000 Tahun Yang Namanya Bahasa Ibrani Itu Bahasa Mati Hanya Dikenal Di Sinagogi Sinagogi Rumah Ibadah Yahudi Tiba-tiba Ketika Israel Menerima Kemerdekaannya Tahun 48 Bahasa Nasional Adalah Bahasa Ibrus Saya Punya Data-data Sudara Waktu Tahun 48 Itu Orang Yahudi Bikin Koran Itu Dia Bikin Koran Itu Tidak Punya Nama Untuk Radio Transistor Tidak Punya Nama Untuk Kesawat Terbang Jadi Dia Nulit Bahasa Ibrani Nanti Kalau Menyebut Nama Radio Atau Nama Pesawat Itu Dipindam Bahasa Inggris Baru Bahasa Ibrani Lagi Itu Data-data Saya Punya Apa Rencana Tuhan Di balik Semua Ini Seperti Abraham Yang Tidak Tahu Seperti Abraham Yang Mencoba Untuk Menawar-nawar Rencana Tuhan Kita Pun Sering Begitu Yahudi Pun Sering Begitu Arab Pun Sering Begitu Ternyata Rencananya Luar Biasa Ketika Munculnya Kelompok Agama Baru Yang Namanya Islam Mereka Sangat Meragulagukan Keaslian Alkitab Ini Dengan Mengatakan Wah Alkitab Bahasa Aslinya Sudah Tidak Ada Alkitab Sudah Dipalsukan Tuhan Memberikan Bukti Untuk Abad Ini Tahun 47 Setahun Sebelum Bangsa Israel Pulang Kembali Ke Tanah Israel Ditemukan Naskah Naskah Gulung Laut Mati Yang Namanya The Dead Sea Scroll Dalam Naskah Ini Saya punya Koleksi Agak lengkap Naskah Ini Saya beli Dari Laut Mati Itu Antara Lain Ditemukan Naskah Gulung Yang Namanya Naskah Gulung Nabi Saya Dari Kulit Kambing Perekamin Kemudian Dikerangkai Rangkai Waktu itu Ada Orang Arab Lagi Nemukan Orang Arab Lagi Bukan Orang Yahudi Orang Arab Namanya Muhammad Adjid Dia Gembala Gembala Kambing Dia Mungkin Sedang Kurmanya Habis Atau Minumannya Habis Dia Saking Lelah Kemudian Dia Sambil Tidur Tiduran Dia Lempar Batu Ke Mulut Gua Di Laut Mati Ketika Dia Lempar Batu Tiba 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 Tersuara Berah Dia Kaget Suara Apa Dia Lari Ke Mulut Gua Dicari Itu Ada Kendi Apa Ini Tempayan Sudara Itu Ada Gunungannya Berat Sekali Dasar Arab Dia Pikir Wah Ini Mahal Harganya Yang Dijual Di Pasar Lo Lalu Dia Bawa Dia Angkat Itu Dijual Ke Pasar Lo Dan Memang Mahal Besoknya Dia Cari Lagi Kesitu Ketika Ekspedisi Ilmu Pengetuan Orang Syria Yang Dipimpin Oleh Seorang Imam Dari Gereja Ortodok Syria Namanya Mar Yesua Samuel Dia Menemukan Naskah Ini Bahasanya Bahasa Arami Bahasanya Tuhan Yesus Ini Bahasanya Bahasa Yahudi Bahasa Ibrani Ini Sangat Penting Lalu Diserahkan Pada Perpustakaan Hebrew University Dan Kemudian Diperiksa Oleh Doktor Profesor Doktor Sukenik Ketika Ditemukan Ternyata Itu Naskah Naskah Alkitab Yang Usianya Seribu Tahun Lebih Tua Daripada Naskah Yang Kita Punya Naskah Itu Berasal Di Tahun 150 Sebelum Masa Naskah Perjanjian Lama Lengkap Kecuali Kitab Ekster Dan Ketika Dilihat Itu Yang Namanya Naskah Gulung Lir Saya Ada 731 cm Tanjang Dan 31 cm Apa ini Lebar Itu Memuat Seluruh Nabi Saya Ditemukan Di Gurumen Gua Pertama Setelah Dicari Naskah Kita Tertua Sebelum Kita Memiliki Yang Namanya Dead Scroll Ini Yang Namanya Naskah Masoret Dari Abad Kesepuluh Masa Itu Paling Tua Dulu Kita Punya Setelah Ditemukan Dari Tahun 15 Sebelum Masai Kita Punya Naskah Yang Seribu Tahun Lebih Tua Dari Naskah Tertua Ini Jadi Kalau Dari Zaman Kita Usianya 2000 Tahun Lebih Naskah Itu Ketika Diteliti Selama Jarak Penyalinan Seribu Tahun Dari Naskah Gulung Nabi Saya Hanya Ada 15 Kata Yang Terhapus Dan Tidak Jelas Semuanya Persis Sama Dengan Alkitab Yang Kita Punya Ini Masih Tidak Pertaya Lagi Bahwa Alkitab Itu Tidak Pernah Dipalsukan Ini Bukti Sejarah Rupanya Tuhan Menghendaki Bangsa Yahudi Itu Keluar Tersebar Di Seluruh Dunia Memberikan Bukti Sudah Kamu Ngelukusoh Kemana Mana Ngeluyuro Kemana Mana Tinggalkan Bahasamu Sekarang Ini Hikmahnya Kalau Misalnya Nabi Musa Hadir Di Tengah Tengah Kita Dan Pidatum Bahasa Kitab Kita Semua Ngerti Karena Selama 2000 Tahun Bahasa Ibrani Dijaga Oleh Allah Tidak Boleh Berubah Karena Bahasa Ini Dikuduskan Sebagai Bahasa Untuk Menulis Kitab Suci Kita Amin Ini Luar Biasa Jadi Jarak Yang Begitu Luas Tidak Pernah Ada Pemasuhan Masa Masih Mau Ngotot Katanya Alkitab Tidak Ada Yang Asli Saudara Saudara Kalau Punya Rezeki Dari Tuhan Nanti Datanglah Ke Israel Datanglah Ke Namanya Shrine Of The Book Di Museum Israel Lihatlah Bagaimana Naskah Alkitab Itu Yang Usianya 2000 Tahun Itu Sekarang Mati Ada Saya Suatu Saat Sedang Menilihatkan Satu Buku Yang Dudul Nya Adalah Bukti Dari Yang Mahat Dini Mengenai Bukti Bukti Alkitab Yang Ternyata Tidak Pernah Berubah Sampai Hari Tuhan Memiliki Rencana Yang Paling Indah Dalam Hidup Kita Tuhan Memiliki Rencana Yang Kadang Kadang Kita Tidak Tau Seperti Kasusnya Abraham Ismail Yang Terakhir Mari kita Baca Kejadian Pasal 16 Kita Melihat Bagaimana Perilaku Dari Anak Hagar Ini Ibrahim Memiliki Anak Ismail Yang Karakternya Diterangkan Dalam Kitab Kejadian Kitab Kejadian Pasal 16 Kitab Ini Sudara-sudara Bersambungan Dengan Pasal 21 Yang Tadi Kita Baca Kita akan Membaca Mulai Pada Ayat Yang Kesebelan Selanjutnya Kata Malaikat Tuhan Itu Kepadanya Engkau Mengandung Dan Akan Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Dan Akan Menamainya Ismail Sebab Tuhan Telah Mendengar Tentang Penindasan Atasmu Itu Seorang Anak Laki-laki Yang Lakunya Seperti Keledai Liar Demikianlah Nanti Anak Itu Tangannya Akan Melawan Tiap-tiap Orang Dan Tangan Orang Akan Melawan Dia Dan Di Tempat Kediamannya Dia Akan Menentang Semua Sudaranya Sudara-sudara Ayat Ini Menceritakan Karakter Anak Is Anak Ibrahim Yaitu Ismail Karakternya Itu Disebutkan Seperti Keledai Liar Behu Yihye Pere Adam Sebutan Ini Sebetulnya Sebutan Yang Cukup Mulia Bukan Sebutan Negatif Banyak Orang Mengatakan Hurt Arab Dasar Keledai Liar Tukang Bertengkar Artinya Bukan Seperti Itu Artinya Bahwa Dia Memiliki Karakter Sebagai Anak Padang Gurun Yang Lincah Anak Padang Gurun Yang Sangat Bersabung Nyawa Untuk Mempertahankan Hidup Ada Hamba Tuhan Yang Mengertikan Ini Dengan Rasialisme Anti Arab Ini Saya Jawab Tidak Benar Ayat Ini Tidak Mengandung Anti Rasial Apa Apa Ayat Ini Tidak Mengandung Anti Arab Ada Hamba Tuhan Yang Mengertikan Ini Karakternya Orang Islam Yang Suka Bertengkar Bukan Seperti Itu Untuk Mengerti Bagaimana Maknanya Keledai Saya Ingin Sudara Membaca Satu Bagian Alkitab Lagi Supaya Kita Tidak Menjadi Anti Rasial Jadi Kalau Kita Tidak Mau Anti Tionghoa Juga Jangan Anti Arab Sudara Sudara Banyak Orang Arab Sudara Kita Orang Kristiani Yang Dikasih Tuhan Kita Akan Membaca Ayub Pasal 39 Ayat 7 Sampai Dengan 11 Supaya Reprensi Kita Banyak Nanti Pulang Oleh Oleh Juga Banyak Ayat Anak Anak Menjadi Kuat Dan Besar Di Padang Padang Gurun Maksudnya Bahasa Ibran Nya Midbar Mereka Pergi Dan Tidak Kembali Lagi Kepada Induknya Siapakah Yang Mengumbar Keledai Liar Atau Siapakah Yang Membuka Tali Tambatan Keledai Jalan Kepadanya Telah Kuberikan Tanah Dataran Sebagai Tempat Kediamannya Dan Padang Masin Sebagai Tempat Tinggalnya Ia Menertawakan Keramaian Kota Tidak Mendengarkan Teriaan Si Penggiring Ia Menjelajah Gunung-gunung Padang Rumputnya Dan Mencari Apa Saja Yang Hizau Ini Karakternya Orang-orang Padang Pasir Jadi Keledai Liar Itu Artinya Bukan Keledai Jahat Tidak Tidak Bisa Diatur Tukang Mencuri Tukang Bohong Bukan Itu Artinya Coba Anda Lihat Ayat Tujuh Ini Positif Anak-anaknya Menjadi Kuat Dan Besar Di Padang Mereka Pergi Dan Tidak Kembali Lagi Kepada Induknya Siapa Yang Mengumbar Keledai Liar Dan Siapakah Yang Membuka Tali Tambatan Keledai Jalan Kepadanya Telah Berikan Tanah Dataran Padang Gurun Sebagai Tempat Kediamannya Dan Padang Masjid Sebagai Tempat Tinggalnya Lalu Yang Sepuluh Dia Menertawakan Keramaian Kota Jadi Orang Yahudi Menyebut Orang Arab Saudaranya Ini Bukan Dengan Negatif Benai Hamid Bar Anak-anak Padang Gurun Artinya Orang-orang Arab Yang Hidup Di Padang Gurun Yang Memiliki Daya Tahan Hidup Yang Luar Biasa Anak-anak Yang Hidup Di Padang Gurun Yang Memiliki Daya Tahan Hidup Dan Semangat Perjuangan Yang Besar Karena Itu Sekarang Ini Ada Pepatah Kalau Orang Jawa Itu Pepatahnya Tentang Waktu Alon Asal Kelakon Belanda Masih Jauh Makanya Orang Jawa Itu Paling Santai Paling Santai Kalau Budayanya Jawa Itu Budaya Yang Masih Agraris Jadi Suka Berteduh Di Banyur Melambai Nyanyikan Nyanyian Rayuan Pulau Kelapa Sekarang Mungkin Ketinggalan Kalau Itu Lagi Nah Orang Barat Budayanya Sudah Budaya Fungsional Waktu Itu Uang Makanya Orang Barat Mengatakan Time Is Money Nah Orang Arab Punya Pepatah Tentang Waktu Sendiri Seperti Itu Bangsa Yang Dilahirkan Di Padang Gurun Yang Menertawakan Keramaian Kota Dia Tidak Suka Dengan Kehidupan Kota Dia Hidup Di Padang Gurun Allah Punya Rencana Sudah Sudah Padang Gurun Ditarik Anak Ismail Yang Kanaan Itu Untuk Iska Ketika Anak Janji Kristus Sebagai Mesias Lahir Dari Suku Iska Di Israel Arab Ini Juga Menyambut Sudah 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 Mengerti Bahwa Pada Abad Pertama Yang Pertama Kali Mengenal Kristus Adalah Orang Orang Arab Karena Itu Sekarang Ini Kami Memiliki Misi Yang Besar Yaitu Untuk Memenangkan Anak Anak Ismail Ini Sudah Mau Mendukung Dalam Doa Misi Ini Tidak Bisa Dilandasi Atas Kebencian Dengan Suku Arab Tidak Bisa Dilandasi Atas Kebencian Dengan Suku Ismail Justru Kita Harus Mengasih Mereka Bagaimana Kita Bisa Memenangkan Mereka Kalau Kita Tidak Atensi Tidak Simpati Kepada Mereka Dan Ini Bahasanya Yang Indah Yang Bersyair Itu Kita Pakai Dalam Pelayanan Karena Memang Gereja Ini Muncul Di Arab Dan Banyak Sekali Mendapat Pengadutnya Di Sana Sudah Sudara Kita Memperhatikan Ini Ayat Ayat Sermen Tuhan Memandu Kepada Kita Agar Kita Menaburkan Injil Dengan Melintasi Batas Batas Rasia Batas Batas Bahasa Batas Batas Agama Batas Batas Adat Istiadat Injil Dimenangkan Bagi Semua Engkau Yang Memiliki Latar Belakang Orang Batak Tidak Usah Ingin Seperti Yang Luar Batak Tetap Saja Terima Kristus Dalam Budaya Batak Engkau Yang Memiliki Budaya Dengan Suku Tionghoa Tidak Ada Antirasialisme Dalam Alkitab Termasuk Antirasialisme Arab Tuhan Memberikan Contoh Pada Kehidupan Ismail Dan Ishak Tuhan Memberikan Contoh Anakmu Yang Disebut Keturunan Mu Akan Lahir Dari Ishak Tetapi Ismail Pun Akan Kujadikan Bangta Yang Besar Karena Iapun Anakmu Juga Disini Tidak Ada Antirasialisme Nubuat Ini Justru Benar Suku Suku Ishak Ini Sekarang Muncul Di Israel Yang Kecil Itu Yang Menjadi Pusat Timur Tengah Dikelilingi Oleh Bangsa Bangsa Arab Yang Besar Ada Libanon Yang Mayoritas Kristen Arab Ada Syria Ada Yordania Ada Arab Saudi Ada Negara Negara Arab Yang Lain Ada Mesir Semua Orang Orang Arab Dan Ada Juga Banyak Mereka Yang Pengikut Pengikut Setia Dari Tuhan Yesus Kristus Ada Satu Cerita Ketika Seorang Pemimpin Gereja Syria Datang Orang Orang Islam Dan Mengatakan Kami In Membaca Injil Terjemahkan Kedalam Bahasa Arab Kemudian Patriat Mencoba Menterjemahkan Dalam Bahasa Arab Kemudian Seorang Patriat Dituduh Oleh Seorang Muslim Ini Mengatakan Setiap Ada Kata Tuhan Untuk Yesus Kamu Hapuskan Setiap Ada Kata Kata Anak Allah Untuk Yesus Kamu Hapuskan Dalam Terjemahan Tidak Bisa Sekalipun Seribu Panah Prajurit Tuhan Aku Akan Menembus Dadaku Dalam Terjemahan Ini Tidak Akan Pernah Saya Hapuskan Tuhan Untuk Yesus Anak Allah Untuk Yesus Keberanian Ini Disambut Oleh Pemimpin Islam Ini Teruskan Sesuai Dengan Apa Yang Tertulis Disitu Saya Kagum Akan Konsisten Simu Mempertahankan Iman Jadi Di Tengah Situasi Sulit Jangan Saudara-saudara Malah Larut Ya Situasi Kan Belum Aman Pak Sementaralah Menyelamatkan Diri Kalau Ngomong Tuhan Yesus Jangan Banter-banter Jangan Begitu Malah Mereka Enggak Menghargai Kita Saya Ini Saudara-saudara Memberikan Ceramah Di pusat-pusat Kajian Islam Ketika Mereka Mengatakan Bahwa Tritunggal Itu Enggak Cocok Dengan Nasir Yesus Ya Saya Ngomong Saya Bantah Enggak Begitu Tritunggal Itu Begini Begini Ketuhan Malah Bukannya Tidak Mengundang Saya Lagi Untuk Saya Berkati Saya Menghormati Keteguhan Pendapat Anda Silahkan Anda Terus Datang Kita Bisa Berbeda Pendapat Tapi Saya Menghormati Perbedaan Pendapat Itu Amin Inilah Yang Kita Terjadi Coba Kalau Misalnya Patriak Yang Menerjemahkan Injil Bahasa Arab Itu Ya Sudahlah Sementara Karena Kita Sedang Dikuasai Pasukan Islam Ya Yang Tuhan Disusnya Ditulis Kecil Saja Nanti Yang Lain Besar Tidak Begitu Sekalipun Seribu Anak Panak Dari Prajurit Tuhanku Menembus Dada Saya Saya Tidak Akan Menghilangkan Apa Yang Tertulis Dalam Firman Ini Dan Kemudian Pemimpin Islam Mengalahkan Silahkan Teruskan Sesuai Dengan Yang Tertulis Disitu Kadang Kadang Kita Dihormati Bukan Karena Kita Takut Bukan Karena Kita Minder Tapi Karena Kita Berpegang Teguh Apa Yang Kita Anggap Benar Amin Di Tengah Tengah Situasi Sulit Jangan Sudah Sudah Menyerah Dengan Keadaan Kalau Sudah Lari Kedepan Terbentur Curang Lari Kesamping Kanan Kesamping Kiri Ada Tembok Di Belakang Ada Gunung Masih Ada Satu Tempat Kelarian Lari Ke Atas Di Tengah Situasi Krisis Sudah Terancam Apakah Sudah Mampu Mendoakan Yang Mengancam Sudah Saya Kembali Kepada Doa Saya Yang Yang Paling Manjur Yang Telah Membuktikan Bahwa Campur Tangan Tuhan Atas Sambahnya Ketika Sudah Fitnah Ketika Sudah Terancam Ketika Mungkin Sudah Dijarak Dan Menjadi Korban Penjaraan Dari Mereka Mereka Yang Tidak Mengerti Apa Yang Mereka Berbuat Mampukah Kita Terbedanya Kita Dengan Penjahat Kenapa Penjahat Itu Juga Mengasihi Golongannya Sendiri Membenci Lawannya Yaitu Polisi Coba Tahu Penjahat Itu Kan Begini Ya Udahlah Kita Kan Satu Komisi Kita Sekarang Rampok Dimana Di Orang Itu Kita Kan Temen Sudah Tadi Kamu Yang Manjat Timbok Saya Yang Ngambili Uangnya Kamu Yang Lari Kita Bagilah Dapat Satu Juta Dibagi Dua Lima Ratusan Dipotong Biaya Operasional Ini Perampok Lekah Saudara Saudara Ya Saya Hanya Mengasihi Orang Kristen Saja Saya Hanya Mengasihi Orang Pantekusta Saja Saya Hanya Mengasihi Sesama Pribumin Saja Saya Hanya Mengasihi Sesama Tiongha Saja Saya Hanya Mengasihi Sesama Batak Saja Apa Bedanya Dengan Penjahat Yang Mengasihi Sesama Penjahat Tidak Ada Bedanya Karena Tuhan Dengan Sangat Tegas Dia Mengatakan Apakah Dia Mengirimkan Hujan Untuk Kelompok Tertentu Artinya Ini Hujan Khusus Rumahnya Orang Kristen Di sebelahnya Rumahnya Orang Hidu Tidak Ada Hujan Tidak Berarti Tuhan Mengasihi Semua Yesus Mengasihi Semua Orang Yesus Harus Kita Kabarkan Kepada Semua Orang Jangan Yesus Nya Dihai Sendiri Yesus Ditulis Di Banyak Khusus Kalangan Sendiri Tidak Ada Itu Istilahnya Orang Suka Menulis Buku Ketakutan Khusus Untuk Kalangan Sendiri Kalau Saya Tidak Pernas Tulis Begitu Injil Terus Dibaca Orang Banyak Untuk Kalangan Sendiri Itu Namanya Hak Ciptanya Tuhan Anda Batasi Untuk Dia Berfirman Biarlah Dia Berfirman Kepada Siapa Saja Mungkin Kita Tidak Tahu Apa Yang Tuhan Terbuat Atas Rencana Pada Masing Masing Orang Tugas Kita Adalah Memberitakan Roh Kudus Yang Memberikan Pertumbuhan Kita Menanam Dan Menyiram Tapi Roh Kudus Yang Menyiram